Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara ada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang mantap ini kawan nah ini berbagi informasi kawan ya ini gugur lagi patrilat bangsa di Papua saya coba bacakan kronologisnya dan kemudian kita bahas kawan ya ini dari salah satu media online yaitu muslim tren dengan judul teroris serang pos militer prajurit kostrak dan kupasus dilaporkan Google Hai kodam cendrawasi membenarkan kelompok separatis teroris atau KST Papua menyergak dan menyerang ya pos militer Mugi di Kabupaten Duga Provinsi Papua Pugunungan pada hari Sabtu tanggal 15 April 2023 sore waktu Indonesia Timur dalam kronologi yang dikirimkan untuk Panglima Divisi Infantris 1 Kostrak dilaporkan enam persenil TNI gugur koran 17 jenrawasi membenarkan adanya insiden penyerangan itu meski begitu jumlah korban masih belum bisa dipastikan termasuk kabar sembilan persenil TNI angkatan darat tertangkap KST selain berasal dari Satuan Tugas atau Satgas Unit Rider 321 Galu Taruna Kostrak dilaporkan persenil komando poskan khusus atau kopasus juga menjadi korban bahwa benar prajurit TNI dan Satgas Unit dari Rider 321 Galu Taruna yang bertugas di wilayah Mugiman Kabupaten Duga diserang dan ditembak oleh gerombolan KST Sabtu 15 April 2023 pukul 16.30 waktu Indonesia Timur Kata Kepala Penerangan Kodam Kapendam 17 jenrawasi Kolonel Cavalier Herman Tariaman saat dikomprimasi republika.co.id di Jakarta akad 16 April 2023 menurut dia selain korban meninggal sejumlah persenil TNI angkatan darat juga mengalami luka-luka sampai saat ini masih dilaksanakan pemantauan namun karena cuaca hujan dan berkabut sehingga belum bisa berkomunikasi dengan aparat keamanan yang berada di lokasi tersebut demikian puluh kula upaya-upaya memberikan bantuan dan evakuasi tetap dilaksanakan ujar Kolonel Cavalier Herman Tariaman dia menyebut mereka yang diserang KST Papua sedang dalam misi membebaskan pilot susi air Pilis Martin yang sudah dua bulan lebih ditawang KST Papua mohon doanya semoga prajurit TNI yang melaksanakan tugas negara dan juga melakukan pencarian pilot susi air diberikan keselamatan perlindungan dan kekuatan sehingga dapat kembali bertugas kata Herman nah baik kawan itulah ya informasi berita yang saya sampaikan di depan sahabatku sebelumnya saya secara pribadi dan mengajar sahabat kura Indonesia kita doakan waktu kita yang duduk di daerah pertempuran semoga segala amal kebaikannya diterima dan diampuni segala dosa-dosanya dan menampakkan tempat yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan nama Esa nah baiklah kawan ini kalau saya melihat ya kalau di Jakarta ini kan yang ramai setiap detisi setiap menit ini hanya membahas politik-politik terkait siapa nanti yang jadi presiden lagi presiden Indonesia 2004 belum lagi permasalahan korupsi dan sebagainya di satu sisi di wilayah Indonesia di sisi lain di wilayah Indonesia Timur ini belum berhenti ini kekacauan di sana yang dilakukan oleh gerumpulan-gerumpulan di hadap itu gugur lagi saudara kita, rakan kita, sahabat kita nah saya dilihat di sini pemerintah RI khususnya di pusat ini sangat lemah menghadapi ya menghadapi situasi yang ada di Papua ini saya bilang ini pemerintah kita ini sangat lemah harus menunggu berapa lagi korban yang terus berjatuhan untuk menghentikan Papua ini seharusnya yang pertama kali saya kerti ini HAM ya ini orang-orang HAM kemana nih kalian harusnya teriak ini ya Komnas HAM harusnya tampil di depan menyorakan, karena ini gugur-gur lagi itu yang pertama yang kedua DPR RI kalian segera bicarakan penambahan dan penobahan pasukan yang ada di sana karena kalau kita lihat tadi ya pos-pos Satgas TNI maupun Polri di polosok-polosok sangat susah dijangkau dan posenulitnya sangat terbatas ini akan mudah diseran dengan kekuatan besar oleh gerombolan ini maka harus ada penobahan pasukan di sana selain itu segera dibicarakan ya terkait masalah strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan Papua harus segera dibicarakan pembentukan daerah operasi militer karena kalau begini situasinya ini TNI masih saya lihat TNI ini masih ragu untuk berbuat tapi korban terus berjatuhan kenapa ada keraguan dari TNI Polri karena masih ada kebijakan-kebijakan politik yang tidak selesai di negeri ini Presiden dan DPR RI ini harus segera membicarakan agar status Pupua segera ditingkatkan kalau harus daerah operasi militer buat daerah operasi militer jangan harus menunggu korban-korban terus berjatuhan baru terlalu banyak masalah di negeri kita ini belum lagi koruptor ketangkap setiap hari capres-cawapres lah yang terus dipermasalahkan saling jegal-menjegal sudah tidak mau lagi mengetahui situasi di Pupua sana apa yang sudah terjadi ini saja pesan kami dari rakyat Indonesia agar pemerintah jangan memperlihatkan kelemahan kita dihadapan para geromboran teroris ini buat yang naikkan status daerah operasi militer nah disitu disitulah akan dilihat seperti apa tentara yang sebenarnya melaksanakan operasi insya Allah ini akan banyak efek positifnya kepada bangsa kita nah bayangkan gugur lagi gugur lagi dan gugur lagi jumlah persilil disana sangat sedikit tidak akan bisa menjangkau seluruh pabuah itu maka harus ada penambahan persilil Satgas baik dari TNI maupun Polri pola-pola operasi harus segera di dirobak strategi tersebut strategi harus segera dimainkan dan tidak ada korban-korban seperti ini lagi ini saja pesan saya jangan sampai pemerintah ke RI ini ya kelihatan sangat lemah menghadapi KST yang ada di Papua demikian kawan tetap semangat yang kari harga mati merdeka